Kita akan belajar tentang dasyatnya firman Tuhan Kok tadi enak? Amin Dasyat sekali firman Tuhan Apa yang tertulis itu pasti terjadi Dan harus terjadi Amin Amin Sejak Jumat Sabat buat Israel Minggu yang lalu Jadi walaupun Perangnya itu diserangnya tanggal 7 Omong-omong bertahun Siapa yang ditolih harus mencetak? Jumat siapa bisa tahu? Di belakangnya aja Di belakangnya ya Walaupun Israel itu diserang Hari Sabtu pagi Tetapi itu tetap Sabar Betul ya? Nah 50 tahun yang lalu 6 Oktober 73 50 tahun yang lalu Di hari besar yang sama Buat orang Yahudi ada 7 hari raya Nah yang paling kudus Yang paling suci Itu namanya Yom Kipur Kalau bahasa Belanda apa? Versunda Versunda Itu hari kudus Dan selalu jatuh Hari Sabtu Dan itu pasti hari Jumat Nah Tahun 50 tahun yang lalu Yang menyerang itu Yordania dengan Si Yang mau kesalah Pas dari Sabtu Dan orang Yahudi Mereka tetap itu sampai Dan itu Yom Kipur Ingat Hari yang paling suci Nah saudara Pertanyaan seluruh dunia Kenapa bisa kecolongan Isra'el Ini Aning bukan Padahal Mosad mereka itu Di luar biasa Terus Iron Dung Mereka tahu Iron Dung Hanya Isra'el Satu satunya negara Yang punya Perlima Iron Dung Besi Woy Kok bisa kecolongan Saya percaya Ini waktu Untuk Tuhan Bekerja Kembali Mengingatkan mereka Untuk gak sombong Terlepas Daripada Konflik mereka Hamas Isra'el Dengan urusan kita Tapi dengan Kasus ini Isra'el Harus mencari Tuhan Ini Hari yang Paling suci Kita buka Matius 23 Ayat 37 Matius 23 Ayat 37 Bagaimanapun Firman Tuhan Harus ke Nabi Katakan Amin Bagaimanapun Firman Tuhan Harus terjadi Apa yang tertulis Harus terjadi Maka itu Berbahagialah kita Mas Pur 23 Ayat 37 Maka itu Berbahagialah Saudara dan saya Kalau hidup Terus Berjalan Di dalam Firman Tuhan Yerusalem Yerusalem Engkau yang Membunuh Nabi-Nabi Dan melempari Mereka Dengan batu Orang-orang Dikudus Kepada Lihat Kami mati Ini Cerita Yahweh Tuhan Israel Itu Lewat Tuhan Yesus Berkali-kali Aku Rindu Mengumpulkan Anak-anak Inilah Hati Bapak Yang Luar Biasa Sama Seperti Induk Kayak Mengumpulkan Anak-anaknya Di bawah Sayatnya Masalahnya Mereka 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 Membrotak Menolak Atas Perlindungan Tuhan Nah Nah Kalau kita Baca Ayat Mana Lebih Lebih Mereka Atau Perlindungan Tuhan Ini Biasa Mana Lebih 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 Arandom Atau Perlindungan Tuhan Atas Tuhan Setelah Ini Kita Tidak Tahu Akan Terjanji Apa Tapi Yang Jelas Firman Tuhan Harus Digena Harus Digena Tidak Bisa Maka Itu Kalau Masih Ada Di antara Kita Sampai Hari Ini Yang Bertanya Begini Kepada Tuhan Aku Sudah Berdoa Aku Sudah Membeli Persembahan Aku Sudah Baca Alkitab Aku Sudah Ikut Ini Ikut Itu Di Dalam Tanya Kenapa Kok Masih Begini Masih Begitu Saya Tanya Kita Rajin Baca Alkitab Rajin Doa Pagi Doa Puasan Tahu Apa Aktif Pelayanan Memberi Persembahan Itu Otomatis Kita Taat Kepada Tuhan Mengikuti Firman Atau Tidak Tidak Coba Firman 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 Yang Lain Nah Itu Contoh Kecil Dari Semua Itu Masih Bisa Orang Orang Tidak Mengampuni Seseorang Masih Punya Gak Usah Menuh Si Malas Ketemu Bisa Tidak Gak Si Ini Masalah Jadi Jadi Sebelum Kita Apa Istilah Saya Itu Sebelum Kita Menyalahkan Tuhan Kenapa Tuhan Dan Biasanya Pasti Akhir Kalimat Sedekan Aku Ini Kurang Apa Betul Aku Kurang Apa Ingat Orang Muda Yang Datang Kepada Tuhan Yesus Tanya Guru Apa Yang Mesti Aku Buat Sudah Aku Masuk Raja Sur Tulis Jawab Apa Yang Tertulis Di Kitab Musa Anak Muda Ini Jawab Sudah Aku Lakukan Semua Keren Enggak Itu Sepuluh Hukum Enggak Ada Meleset Satumpun Tapi Tulis Apa Yang Kurang Buat Dia Masuk Luka Pelit 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 Itu Belum Betul Enggak Maka Kita Harus Belajar Satu Kita Kenapa Ayam Makan Terum Segini Saya Memberi Memberi Kita Bagaimana Terjawab Cepat Ya Terus Pertanyaan Memberi Makan Pelit Pertanyaan Beri Baik-baik Sapi Menghasilkan Susu Tapi Kenapa Sapinya Kok Enggak Diberi Susunya Sendiri Agung Enggak Beriksa Enggak Mau Ayam Bertelur Kenapa Mereka Enggak Diberi Makan Telurnya Sendiri Tapi Kita Yang Makan Jadi Apa Yang Pernah Dari Anak Muda Yang Hebat Itu Enggak Berubah Nah Tuhan Yesus Menjawab Itu Yesus Berkata Ternyata Anak Muda Nyesal Atau Senang Nyesal Nyesal Ngecewa Dikatakan Lalu Pergi Ya Sudah Maka Itu Sudah Hidup Kita Ini Harus Ikut Apa Yang Tertulis Betul Orang Belanda Punya Kain Waking Bagus Wet Is Wet Betul Enggak Saya Enggak Ketemu Itu Di Bahasa Bahasa Lain Yang Saya Ngerti Indonesia Hukum Itu Hukum Bukan Orang Belanda Wet Is Wet Nampak Yang Belum Tahu Nampak Orang Belanda Wet Itu Hukum Hukum Itu Hukum Tapi Buat Orang Belanda Pemertian Enggak Bisa Dilah Nah Seharusnya Seperti Itu Hidup Kita Maka Itu Ketika Tuhan Yesus Dicobain Punyuk Itu Sisa Tari Dia Enggak Menggeng Pergil Dari Nama Yesus Tidak Tuhan Yesus Jawab Sudah Tertulis Tertulis Yang terpulis Laku Ini Luar biasa Sudah Mulai hari ini Kalau Masih ada Yang banyak Mempersoalkan Tuhan 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 Mereka Mempersoalkan Sungguh Betul Bacanya Tidak Orang Mempersoalkan Tuhan 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 Banyak Apa itu Basah Pedaganyi Mempersoalkan Tuhan Apa itu Mempersoalkan Tuhan 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 Kita harus mempersoalkan diri kita sendiri Ada apa ini di hidup kita Seringkali kita Menuduh Tuhan Seandainya Tuhan gak melalui situ Kan gak terjadi Betul gak? Bukan Justru karena Tuhan tahu Apa yang akan terjadi Maka itu dia mau beritahu kita Ayo siapa yang ingat Dalam berapa hari ini Hanya ada dua Kota yang disebut Yang jadi masalah besar Ayo cepat Dua kota saja Apa dan apa Bukan Nah Gajan dan Askel Seorang tahu ini Waktu Punjukkan Kita buka Sefanya dua Ayat empat Kenapa begitu Iblis di dua kota ini Kok disebut ribuan tahun yang lalu Sefanya Bahasa Belanda sama sefanya ya Sefanya dua Ayat empat Waduh Askelon akan menjadi sunyi Sunyi Hebat gak ini Asdok akan dihalau penujungnya Pada rembang kenteraan Perangnya Itu sunyi Oke Dan Eklan akan dibuka Sampai bangkirkan Cari Maranya Sampai hari Hebat gak Bukan ini Wanhasa Zalveratan Seng En Askelon Thut Ed Musten Wurde Wujati Gantus Asdok Salmen Pop In the middle For Drek 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 Masih berani melawan firmanya Masih berani melawan firmanya Drek Ketika sifanya Siapa yang tau Sifanya itu Berapa ratus tahun sebelum Kristus itu Drek Drek Maka itu Mulai hari ini Sudara Yang suka Mempersoalkan Tuhan Periksa Drek 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 Jadi firman ini Kebenaran ini Gak usah Dipersoalkan Terima Saja Maka itu Makin hari Kalau saya melihat Ayat demi ayat itu Terjadi Betapa celakanya Teologi itu Betul tidak Karena teologi itu Suka mempersoalkan Tuhan Teologi itu Tidak akan Puas Kalau tidak Kebat Kalau tidak Kebat Teologi itu Tidak Tidak Kalau tidak Kebat Justru ketika Mereka Merasa Pinter Dan lebih Pinter Dari Tuhan Lalu Hobinya Cari Lawan Cari Lawan Apa Lawan Kebat Untuk Ngetes Siapa Logikanya Terima Soal Atau Lebih Tidak Tuhan Mau Didebat Apanya Tuhan Mau Didiskusikan Apanya Tidak Absolut Berarti Kata Absolut Ya Tidak Bisa Dia Apain Mutat Jangan Anggap Berarti Tuhan Mau Sendiri Bukan Bukan Mau Sendiri Ini Yang Kita Harus Tahu Prinsip Ini Maaf Saya Tidak Suruh Saya Nonton Tapi Itulah Cerita Manusia Lagi Mind Failnya Di Dunia Jadi The Creator Saya Baca Resensi Disitu Orang Itu Mencoba Menjanjikan Tuhan Tuhan Untuk Diri Tapi Akhirnya Mereka Bingung Sendiri Dan Akhirnya Yaudah Cuma Kembali Kepada Satu Kreator Itu Nah Inti Film Film Data Itu Apa Besar Tandanya Artificial Intelligent AI Kunt Malah Tentu Intelligent Kunt 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 Intelligent Intelligent Kunt Sudah Jelas Itu Semih Buatan Orang Nah Itu Film Kreator Sedang Mencari Siapa Tuhan Sudahlah Mau Cari Dia Tuhan Model Cara Apa Saja Kalau Kita Berkata Ya Kepada Dia Maka Itu Paulus Menulis Apa Sih Yang Mau Diperdebatkan Antara Yang Dibuat Yang Dicitakan Dan Yang Membuat Itu Kita Prova Paulus Menulis Menulis Artinya Tuhan Kau Kita Persoalkan Dengan Cara Apa Dengan Ilmu Apa Dengan Logika Apa Gak Gak Kecuali Berkata Jadilah Kenyak Kita Tidak Tahu Setelah Peran Ini Selesai Israel Kira-kira Menemukan Apalagi Pegantinya Island Doom Kita Tunggu Aja Nanti Saya Percaya Kalau Mereka Capek Tidak Ketemu Apa Apalagi Mereka Pastikan Munjir Kepada Yahweh Tepat Mereka Ini Luar Biasa Karena Begitu Mereka Bisa Diserang Langsung Dunia Bertanya Kok Bisa Kok Bisa 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 Saja Membuat Manusia Disitu Kita Tidak Bisa Sombong Sama Sekarang Roma 11 Roma 11 Mulai Ayat 33 Roma 11 Mulai Ayat 33 Sampai 36 Roma 11 Rumah 11 Rumah Roma Mulai Ayat 3 Oh Ya Maaf Liruti Apa Masa Alhamdulillah Kami Yang Jadi Oh Alam Kedalam Nya Apanya Kaya Salam Kalimatnya Kurang Tempat Tuan 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 Artinya Bukan Kalau kata Kekayaan Jangan Dari Tuan Duitnya Banyak Bukan Itu Kata Kekayaan Disini Apa Artinya Kalau Bahasa Benar Dari Tuan Kekayaan Kekayaan Itu Bukan Duit Disini Betul Ya Apa Saja Yang Tuan Punya Alam Kedalam Nah Saya Kembali Ragi Bisa Gak Teologi Menirjiki Kekayaan Tuhan Ini Pecah Otakmu Beledos Masa Jangan Tidak 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 Hikmah Dan Pengetahuan Tidak Tidak Berarti tambah ya di situ, Pak Filipos ada testnya enggak? Di sungguh, di sungguh, ada testnya enggak? Nanti saya cek-cek dulu Sungguh, pak terselidiki keputusan-keputusan Sungguh, pak terselami jalan-jaranya Betul atau tidak? Nah, betul-betul kita makan aja ya Sungguh ini ngerti Betul? Buka terselam? Oh, jika van Rijkdopvan. Wise Heid & van Gimmis kocht Who on the crown the Lord Buka terselam, Aptingi Buka. Sampai sedalam Mabatikana Who on the crown the Saint Saint West Aba Majain Maksudnya, nggak satis menurut lagi Dennernya, lihat-lihat Ganti-ganti Masa bisa diganti? Ayo, aku... Bisa ngomong lagi ya? Ganti, kalau aku pulang dirimu Bisa pulang dirimu Kenapa dirimu? Kalau bahasa nama di Helsing, di saat-saat pertama Betulis di hukum Ordele Ordele, yang mana ordele? Ya kalau disini keputusan TSI sudah ada belum? Berarti TSI TSI apa ya? Yang TSI Oh ya 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 Oh sungguh benar, Allah kita sangat baik Oh sungguh benar, Allah kita sangat baik Kepada kita semua Kebijaksanaan dan pengetahuannya tidak dapat dipahami oleh manusia Mustahil kita mampu mengerti keputusan-keputusannya Dan cara dia mengatur segala hal Ya, itu terjemah segala Indonesia Susah dimengerti Jadi kalau saya ketemu teolog, saya cuma ngomong ayat ini Mampu gak sih? Ayo, saya tanya Sepintar-sepintar-seorang jenius Bahkan super jenius Bisa gak Menyelami Itu bapak kita Maka itu Jadilah anak-anak Yang gak banyak protes Betul? Yuk Terima saja Tengah 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 O dieptevermijken Tengah 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 Wow, pecah berapa terjemah ayat ini. Betapa hebatnya dia itu. Betul? Para dengar kata, apa pasapernanya? Teleskop Hubble. Hubble, Hubble. Hubble, sampai pasapernanya. Saudara, sebelum Mr. Hubble menemukan teleskopnya, manusia itu pikir cuma ada satu-dua matahari di luar kita. Berarti ya, satu matahari yang kita ada ini ada sembilan planet. Dan luasnya, gak tau saya. Nah, begitu Hubble menemukan teleskopnya, dan dia ingat. Universe, apa pasapernya universe? Lelau. Lelau. Dia syok. Bukan cuma ada ribuan matahari. Gak begitu. Gak begitu. Gak begitu. Akhirnya dia gimana dia. Gak begitu. Gak begitu. Sebenarnya. Sebenarnya. Nah, terus dormi ini sebesar apa? Kotoh masih lebih besar. Lalu. Terus manusia ini bagaimana? Hebat ya Tuhan Dan dia masih sayang kita Luar biasa Padahal gak ada nilainya Terima kasih Bapak Susah dibangun Susah dimengerti Yang terima sahaja Ayat 34 Nah sebab siapakah Yang mengetahui pikirnya Atau siapakah Yang pernah menjadi penasihatnya Keren sekali Maka itu para teolog bertobat Serama hebat para teolog Mengerti Tuhan Karena belajar Itu gak cukup Kalau kita gak mengenal dia Dengan pergaul Karena caranya perbedaannya Mempelajari seseorang Itu bisa Baik yang sudah mati Karena cukupnya banyak Tentang orang-orang yang mati Patul Menurut Anda harus panggal dengan fungok Panggal dengan berukir-ukir siapa pling-burner semua Kita bisa belajar tentang mereka. Politikus-politikus yang empat, Fokker, Banggarung Fokker itu kelahiran gitaran sekarang. Kenapa itu? Penemu Fokker itu kelahiran gitaran. Kita bisa belajar tentang dia. Kita bisa belajar tentang Raku Bermina. Kita bisa belajar tentang Raku Setoria, tentang Napoleon, tentang siapa saja. Tapi saya tanya, mau pelajari orang-orang itu bisa kenapa? Belajar enggak? Pasti tidak. Di zaman sudah mati. Kita enggak bisa berdaul. Termasuk tokoh-tokoh yang masih hidup pun. Kalau kita belajar tentang mereka karena bumbunya ada, kita tetap enggak bisa kenal. Karena kenal itu harus berdaul. Bukan belajar tentang dia. Beda karena teologi itu belajar tentang Tuhan. Itu masalahnya. Memang bisa orang belajar tentang Tuhan. Padahal bukunya bertentang belum banyak sekali. Mau karangan siapa? Tapi Tuhan ini tak bergaul dengan aku. Aku tak bergaul dengan aku. Aku tak beruit dengan kamu. Jadi, mereka berikan bergaul dengan mereka yang hidup. Aku tak berguna. Aku tak bergerak. Aku tak berguna. Aku tak bergiara. Aku tak bergerak wat ini. Aku tak berguna. Ya, kalau cara bergerak. Cuman, siapa jadi penasihatnya? Saya tanya, kira-kira Tuhan mau gak cari penasihat model kita ke dunia? Yusuf profesor-profesornya kita, masa Tuhan butuh kita jadi penasihatnya? Maka itu, maaf saya berkata, makin orang belajar teologi, jadi semakin makin gak kenal Tuhan. Karena makin gak cocok semua dengan otaknya. Etika lima. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga dia harus menggantikannya? Itu bukan siapa kepada Tuhan? Ternyata, artinya sudah terima saja. Bukan berarti Tuhan sadis membiarkan kita kalah. Tidak. Tapi artinya supaya kita ini sadar. Siapa kita? Etika 6. Berarti Tuhan. Wah, artinya? Sempa, berapa hal? Sekala satu itu berapa? Semua. Enggak terbatas. Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Nah, Bapak Serah pernah belajar kausa prima. Menobak segala sesuatu. Ya, dia. Dan oleh dia. Dan kepada dia. Bagi dialah pemulihan sampai selama-lamanya. Pertama kali orang putus ngajar di seayat ini. Saya lupa tahu pernah. Tiba-tiba saya berpikir. Sebab Tuhan-tuhan terhadap diri dia. Oleh dia. Kepada dia. Perpikirlah. Tiba-tiba apa? Berarti gak bisa turun lagi. Semuanya berpikir. Belum tahu gak? Loh iya tapi gak. Gak turun lagi. Semuanya berpikir. Semuanya berpikir. Am iya ga adho unsanaba. Atenemati tana. Semuanya berpikir. Besebrennenya berpikir. Et it anab. Oh, nuk maak de stadien. Romeinen 11, vers 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En zij de heiligheid tot en eiligheid. Amen. Ya sudah. Apa lagi? Amen. Apalagi kalau sudah tahu Tuhan seperti ini. Kita mau ukur dia dengan uang berapa? Bisa. Dengan enggak? Eh, berapa nilai uangnya ini berapa? Mereka itu kalau selama kita hidup. Hanya ngurusin duit. Itu kita menghina dia. Betul kita menghina dia. Hal yang aneh, saudara. Maaf, saya cuma cerita hal yang aneh. Orang itu tahu. Banyak orang yang tahu. Saya itu sering enggak punya uang. Sedius. Saya enggak punya uang. Tapi orang enggak percaya. Karena penampilan saya enggak bisa penampilan miskin. Iya. Mantap. Mantap. Coba ya saya beli tahun, saudara. Tahun 95, bulan 9 Mei. Saya harus ingat, saya enggak tahu adung ini yang belum ada ya. Tahun 85, bulan Mei, tanggal 25. Ya, Yosef pasti masih ingat. Itu ulang tahun, atau bagi masih ingat ya. Ini yang orang-orang orang-orang. Ulang tahun ke-10, Persfanto Adeluf. 95. Sebab Persfanto Adeluf itu berdiri 25 Mei, 85. Waktu Petrus Haji datang. Nah, waktu itu Jeffrey Rahmatin, APDA, Paul Menas, dan banyak semua tim sudah merencanakan untuk merayakan 10 tahun pelayanan di dalam. Bambang Budi yang mau datang. Tapi itu sudah didatang. Saya pun sudah siap untuk datang. Karena 10 tahun. Tiba-tiba, saya harus terkerayan. Cari di Google, kerayan itu kampung orang Dayak, Nunda ya. Sekarang masuk wilayah Kalimantan Utara. Mereka perbatasan dengan Serawang. Sambah Serawang. Wah, saya jadi bingung. Milenya mana? Karena kalau selesai menurut saya, dan itu pertama kali saya ke kampung mereka dengan Cik Louis. Mei 95. Ya, anggap yang sama 25 juga. Saya telefon ke Vitor, Farnimela, dan Sumatim. Maaf, saya tidak bisa datang. Biar kalian teruskan saja. Nah, kami berangkat dari Samarinda. Itu naik pesawat MAF yang isinya cuma 5 orang. Dan kami charter 3 pesawat dengan orang punya. Nah, sebelum berangkat, pilot sudah bilang, Kencing dulu ya, Kencing dulu. Itu loh, Kencing. Karena 2 jam setengah itu gak bisa berhenti di mana-mana. Dan pesawatnya cuma 5 orang cari berdiri. Begitu masuk, ya sudah duduk aja. Ya, kalau Kencing, Kencing di mana? 2 jam setengah. Yaudah, landing langkah. Nah, sejak hari itu, sampai hari ini. Tuhan tetapkan saya sebagai satu-satunya hambat-hambat dari luar mereka dan dari organisasi kerja yang berbeda. Sampai saya dirikan sekolah di antara mereka. Saya nyokolahkan banyak yang mereka jadi master, satu jadi pilot, ada yang dokter. Nah, Harusnya tahun lalu, Mereka merayakan 90 tahun Injil Masuk. Bukan, Oh, Makbuah. Udah ya. Kalau kamu sudah 100 lebih. Nah, saudara, Tapi karena pandemi, Jadi gak bisa, Dan juga tahun ini. Nah, mereka ngatur itu September. Bulan yang lalu. Saya sudah siap. Oke, saya perangkat. Nah, Kenapa ini spesial? Saya sudah klik di Google, Ernest Pressbook. Itu orang Kanada. Itu penunjian pertama yang masuk ke suku ini. Nah, Istri pertama meninggalkan aktivis. Di perjalanan. Mereka sudah menikah. Anaknya pun sudah meninggalkan. Dan ini cucuknya masih ada. Nah, Cucuknya ini akan datang. Harusnya September. Tiba-tiba gak tahu bagaimana, Mereka mengubah Oktober ini. Waduh, Macam Oktober jadi kan kok. Ini kan lima selasa Oktober saya, Udah di Belanda. Wah, Yang lebih seru lagi, Selama itu mereka gak tahu, Kuburan Ernest Pressbook ini ada di mana. Nah, Cucuknya ini minta kepada orang-orang nunda ini, Tolong carikan. Kuburan Opakli ini di mana. Wih, Tuhan tolong orang biasa. Ternyata, Ditemukan bulan April yang lalu. Kuburan Opakli ini ada di kembang kuning, Sumadaya. Erofair. Nah, Saya itu kan tidur-tidur fotonya, Saya itu, Tuhan. Karena saya kok, Hati saya ada di sungguh itu, Sejak tahun 1995. Nah, Mereka juga minta, Tahu jadi penerjemahan. Supaya Matia yang masuk ke sana. Oh, Itu Richard ya berkunci, Coba. Apa tahu yang tahu. Waduh, Saya itu sebagaimana ini, Ngaturnya ini. Bisa bayangkan ya, Untuk mereka ngaturnya, Tuhan selasa untuk si Om ini. Jadi, Mereka buat acara, Tanggal 18 Oktober, Sampai tanggal 20 Oktober Nah repot sekarang saya Ya tapi Bisa bayang Ya tapi gimana Saya harus pergi Karena ngga minta Saya Untuk pergi ke sana Jadi Saya sudah beri tiga Untuk Jakarta Amserdam, Amserdam, Jakarta Sampai nanti Tanggal 1 November Dan 31 itu Satu saya balik Lalu sini bagaimana ini Ya udah Tuhan tolong Saya harus berhenti dan balik Jadi saya tanggal 15 Minggu depan sore Setelah bergerak di Munchen Saya balik ke Jakarta Tiba-tiba Malam 17 lagi Saya harus berbang ke Tarangan Nah untuk masuk ke kampung itu Tidak bisa langsung Saya harus hidup 17 18 pagi Masuk Selesai Tanggal 20 Saya balik Tarangan ke Jakarta 21 pagi Jum 9 Saya balik ke Amserdam Sekarang bayangkan Nah itu orang bilang Masuk si Ilwes Apa tak bisa diubah Tidak bisa Umbah bagaimana Dapat ingat uang Nah Saya mau cerita ini kepada Saudara Jangan kalah dengan uang Tentang dia ingat Jangan kalah dengan uang Tapi dia protes Ya buat organisasi uang sih gak masalah Dia bilang ingat umur Saya cari umur mau diapain Tidak betul Tidak betul Tidak umur mau diapain Tidak betul Tidak betul Mau diapain Coba Coba Tidak berarti jawabnya Mati itu suara Kalau saya hidup dengan papa di surga itu Itu orang benar-benar Otorado Betul gak Tidak Tidak Masuk akal Ya Tapi itu terjadi Justru teologi Itu memaksa Tuhan Masuk akal kita Mungkin Ya gak mungkin Justru kalau Tuhan masuk akal kita Itu tombol Betul gak itu tetanggamu Kamu main bola Itu bisa masuk akal Lo kok gak jantung Jadi jangan harap Tuhan bisa dimasukkan Ke otak kita Yang cuma sebesar bapak Meledos dengan gantai Setuju? Ya udah Saya jalanin saja Nah kemarin Saya ketemu Seseorang Yang tahu Oh jadinya Tidak sampai Desember Ya kan Dua Desember Kita nantar Enggak Saya balik lagi Loh Nampai Sampai Satu November Bukan soal Nampai kerja Masih banyak Saya mesti ke Manila Ada pelayanan Tanggal berapa? November 20-an Saya mesti kesana Masih kesitu Sampai saya bilang Gak apa Saya harus mengunci Belanda sampai Desember Loh Loh Masa Belanda ini berapa Dulu kan Pak Dulu Masa Belanda Dulu kan Cuma berapa hari saja, kalau jatuh anak-anak padat, ya kira seorang mikir apa ini? Apa? Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini sehidupi. Nah, sekarang penyata jawabannya. Luar biasa, kita jawabannya. Itu luar biasa. Luar biasa. Udah. Kau dah tahu, banyak tiket murah. Ya tahu. Kenapa nggak pakai tiket murah? Nah, ini masalah. Nah, tiket murah itu dibeli paling enak 6 bulan sebelumnya. Nah, saya nggak bisa jatuh 6 bulan sebelumnya. Jangan kalau berubah terus begitu, benar-benar tidak. Ya, ya lah. Maka itu apa itu luar biasa. Bukan sih itu buang-buang politik. Bukan banyak orang satu-satu. Maka itu berapa kali kalau terima serasa, saya mesti ke Amerika. Ya, karena kalau munggu aja di Belanda. Mau. Kan cuma itu-itu aja. Muntar aja sih. Sini, bagi-bagi dong dengan yang lain. Jamuran. 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 Gawokan gitu loh. Maka itu ya udah saya ke Amerika. Kamu jadi bergerak. Berarti ya. Maaf. Tapi semua tiket murah sendiri. Munggu saya ke Amerika. Bola-bola. Tidak sendiri. god. Wonderful wakis. Ini akhirnya saya hidupi. Amen. Yohan 5, ayat 20. Mungkin ini terakhir. Ayat. Yohan 5, ayat 20. Tetip masa apa malam? Masak. Tidak. Oh, enggak masak? Masaknya... Masaknya masak. bisa macet masak macet 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 masak 5 johanes 5 johanes ayah kopi ini johanes bukan maaf sebab siapa mengasihi siapa papa mengasihi Tuhan Yesus dan papa menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri ini kan penting kata sendiri penting artinya gak dimakilkan bahkan ia akan menunjukkan kepada Yesus pekerjaan pekerjaan-pekerjaan ini besar hati daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kita menjadi percaya gak hal ini tidak hanya apa-apa kerjakan untuk Yesus Tuhan tapi untuk kita kita terlalu terlalu cepat cepat pikir ini luar biasa saudara kenapa Tuhan ini kemuliaan buat Tuhan Bapak orang itu banyak tanya tentang hidup saya muntar jauh 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 sehingga 7 pagi saya masih berkata di Jakarta terus sampai angsadam tanggal berapa pagi dia munggu dia 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 jadi tanggal 7 pagi saya masih berkata di Jakarta sampai rumah saya kira-kira jam sengah sabtum beras jenis saya jempat sudah ke airport lagi karena depan jam 6 sore dari jatah-jatah nah tiba di skimor ternyata kan Belanda dapat anjaman dari Lamas nah itu jadi pesawat yang dari timur tengah itu periksanya lama gak boleh langsung partir akhirnya pesawat yang lain aku terus ikut akhirnya partir waduh jadi 1 jam setengah minggu di dalam pesawat 1 jam setengah gak bisa kemana-mana maka itu pertama saya telepon Beliza teman jemput saya itu baru landing selalu saya pulang dulu ke rumahnya Ferdinand untuk taruh barang saya cuci muka atau ganti baju ya gak sempat karena keluar sudah jam 9 kurang gak harus sekarang kerja kemudian jam 10 beluh bagaimana itu saya ceritanya tapi jualan baik jam 10 selesai jam 12 makan jam 1 sudah kakela bisa banyak nah orang tanya kamu itu pakai vitamin A apa saya jawab ya tunjukkan siapa menarik apa bisa buat orang kayak itu di obat kenapa saya bilang obat firman amin obat firman mantap 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 ini semua yang belum berjalan nah besok saya harus ketemu salah seorang keturunan Yaman yang jumpa Tuhan Yesus sama terima orang ini tadi ya musuh ini pernah bapak gereja pernah di penjara nah di penjara yang terakhir itu setelah dia pakai Yesus di penjara tadi ternyata dia nah saya cuma ada waktu kosong dan naik kereta misau lusa habis langsung ke Amsterdam karena malingnya ada di Amsterdam akhir persen usah begitu perjalanan ini karena saya lihat ayat ini sekarang ganti baca sebab bapak mengasih saya sebenarnya ayo 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 2 3 sebab bapak mengasih saya bapak menunjukkan kepada saya saya sebetulah satu yang dikerja sendiri bahkan bapak akan menunjukkan kepada saya pekerjaan pekerjaan lebih besar lagi daripada pekerjaan pekerjaan itu sehingga semua kita menjadir kenapa? bahasa panjang panjang oh begitu ya sama gak William bahasa ini kok pendek bahasa berdanya Indonesia sama panjang sama ya nah saudara kalau kita mengerjakan sesuatu itu rutin orang yang kita kerjaan itu rutin rutin orang akan heran gak? tidak berarti orang heran sudah tahu ya itu lagi itu lagi itu lagi sudah saya akan macet dan bisa mau kalau yang kita kerjaan itu rutin orang tidak heran tidak biasa jadi kapan orang akan heran perwunder di bahasa belakang umum ini ayo kapan orang akan merasa heran ayo kalau kita mengerjakan hal yang buru nah coba kembali ke kata bahasa berada segala sesuatu Allah buat her satu Allah oke misalnya berapa ya 10 juta kali yang Tuhan buat itu akan terkurang lagi gak semua hidup kita bener gak pertanyaan saya kalau Tuhan buat 10 juta hal terus kita kerjakan satu persatu dari kita hidup sampai kita mati masih kurang waktu atau lebih kita sampai umur 80 tahun cukup gak waktu untuk mengerjakan 10 juta kali tidak cukup maka itu kita gak boleh bermula apa yang Papa tunjukkan kepada kita yang dulu yang baru terus maka itu tidak membosankan ini cuma cerita ya tadi saya cukup Hana dan Yosef ternyata di mobil Hana cerita pada temannya yang disuruh Hana coba kamu ikuti kotban yang kode mikir maaf jangan mikir saya saya mau saksi ini untuk menunjukkan hebatnya firman ternyata temannya Hana ngomong gimana kotban nya kok gak pernah sama maka itu memang itu menunjukkan berarti gak maksud ini berarti kalau al hem al bat hesed bisa berapa terakhir kalau bisa lho bisa lebih dari itu merdeka maka itu minta roh kudus untuk kita izinkan dia membawa kita ke hal yang amin amin maka itu kita gak bisa bosan hidup kita jadi kenapa cari apa saya pakai lapor berdo kalau kita jenis hidup ini semangat gak maka itu kalau ada Kristen loyo berarti apa itu siapa masih lihat bedoyo adanya dia bisa ambil berdo itu raya dia bos itu berdo yuk gak gak bisa berdo oke oke karena ya kalau hidup seperti ini ya ada bos nya gak ada bos selalu baru setiap saat dan secara psikologis kalau orang itu selalu perasing, akhirnya juta serperasing itu seger terus benar-benar tidak memuasankan itu yaudah cukup apa yang tertulis harus kita lakukan terima kasih Bapak saya minta William silahkan sebelum doa hantakan sesuatu apang dia belum ngomong apakah publik terima kasih terima kasih selamat menikmati